Dari rekaman CCTV yang terpasang di sebuah komplek di perumahan Mutiara Gading 3, Kelurahan Kembali, Kebelan, Kabupaten Bekasi. Aksi pencurian sepeda motor oleh wanita sambil membawa anak yang terkam kamera pengawas. Korban yang saat itu sedang membeli ikan memarkirkan kendaraannya tepat di depan toko. Korban yang lupa mencabut kunci kemudian digasak oleh pelaku. Ironisa eksekusi pencurian motor dilakukan oleh tersangka sambil membawa anaknya dengan membawa sepeda. Pelaku bahkan meninggalkan anaknya setelah membawa kabur kendaraan. Menurut korban pasca ditangkap warga, pelaku kemudian dibebaskan dan memilih jalur damai. Selain motor dianggap telah kembali, korban mengaku kasihan lantaran tersangka masih memiliki bayi berusia 3 bulan. Saya kena ngetegang lihat anak bayinya. Jadi dia punya bayi? Punya. Jadinya ya kekeluargaan aja. Kekeluargaan. Terus kalau motor abang sudah dikembalikan? Kalau motor sudah dikembalikan. Sekarang ada di rumah. Kalau kondisi motor abang pada saat ditemukan bagaimana? Ya kayak pelat, nggak ada. Pistirian nggak ada. Kasus berbawa pun nggak ada. Artinya sudah di-preterin bang? Artinya sudah di-preterin. Sudah siap mau di... Juga. Kalau pelaku orang mana bahwa orang dekat atau gimana? Orang kampung baru. Sementara itu pas kekejadian pencurian, korban berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada saat memarkirkan kendaraan saat berbelanja. Amarullah, Badar TV, Bekasi.